Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya tidak ada hal yang baik. Saya akan jumpa di video selanjutnya. Semua menceritakan seorang breed baru yang disepelekan oleh para geng di sekolah. Akan tetapi tertanam skill salam olahraga yang membuat salah satu anggota geng itu tumbang dengan satu pukulan saja. Baik, tanpa banyak bicara karena akan menghamburkan tenaga. Langsung saja, let's play M-Table! Berlatar di sesana tinju atau tempat berlatih olahraga tinju, terlihat sang owner tempat tersebut bernama Paman Choi. Ini orangnya. Dibantu oleh kedua orang yang amat disayanginya, di mana wanita cantik ini bernama Gyuri. Dan satu anak angkatnya bernama Sin Woo. Sin Woo termasuk ke dalam kategori pelor, dalam arti tiap nempel kemudian. Ya, benar sekali. Diceritakan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober, di mana dia akan masuk ke sekolah baru berkat beasiswa prestasinya di bidang olahraga tinju. Tapi karena kebanyakan begadang, ia bangun ke siangan. Agar tidak terlambat, dia berlari sekencang mungkin, sampailah dia di gerbang sekolah, yang mana di hari pertama pembelajaran efektif sekolah, dia harus merasakan hukuman push-up dari guru BK. Pintu pun diketuk. Dia memberanikan diri membuka pintu kelasnya, yang mana saudara angkatnya yang bernama Gyuri sedang make introduction atau perkenalan sebagai murid baru. Tak lama dari itu, Sin Woo pun melakukan hal yang sama. Dari awal sampai akhir pembelajaran bahasa Korea, Sin Woo hanya tidur. Kebetulan juga, dia duduk di bangku paling belakang. Dia sebangku dengan orang tampan sedikit agak gendut bernama Kusoy. Saat jam istirahat, keakraban mereka sudah mulai terlihat, dengan mengkonsumsi jajanan yang sama, yaitu teh ecok dan gehu wae cin. Sepulang sekolah, dia pasti berada di Sasana Tinju untuk berlatih sekaligus menjadi petugas kebersihan di tempat latihan tersebut. Mengetahui anak angkatnya ketiduran di saat jam pelajaran, akhirnya Mas Taka si Sin Woo kenata kol dan mendapatkan ceramah singkat dari sang ayah angkatnya itu. Di lain tempat, terlihat si teteh cantik yang sungguh mirip mantan saya. Seperti biasa, sepulang sekolah dia menonton film action Korea di channel AP15. Tak lama berselang, Sin Woo pun pulang dan mendapati aroma serimi yang sungguh sangat menyengat, apalagi di bulan puasa seperti ini sungguh familiar sekali. Dia lekas mengambil sumpit untuk ikutan makan, tapi saudara angkatnya tidak mengizinkannya. Akhirnya dia menipu saudaranya itu. Ada kecoak. Nah, saat saudaranya ngajret, dia bergegas mengambil serimi tersebut. Marah dengan kelakuan iseng saudara laki-lakinya itu, dia menyuruhnya bertanggung jawab untuk membelikan nyahmi kembali, plus es krim sebagai dendaknya. Aduh! Karena uang jajan telah habis, terpaksa Sin Woo harus mengorek cengcelengan ayamnya, walaupun isinya receh semua. Di tengah perjalanan pulang, sehabis membeli mie instan dan es krim, dia mendapati siswa yang sedang dipalak oleh anggota geng sekolahnya. Siswa malam tersebut didorong sehingga mengenai Sin Woo, yang sontak makanannya jatuh dan terinjak. Sin Woo dengan baik-baik untuk meminta ganti rugi pada geng tersebut, di mana salah satu anggotanya bernama Yun Jung. Tak mengindahkan perkataannya, parahnya Yun Jung malah menyepelekan si jagoan boxing ini. Alhasil, dengan satu pukulan, Yun Jung yang sok jagoan pun akhirnya terkapar. Melihat skill luar biasa, si korban pun kagum dan berterima kasih, hingga dia dengan sukarela akan mengganti uang mie instan dan es krim yang jatuh. Namun, Sin Woo menyadari bahwa ternyata dia sedang di kamera oleh para wanita. Akhirnya, dengan jaimnya, dia menolak dengan halus pemberian uang gantinya. Sin Woo memberanikan diri memberikan mie dan es krim yang kemasannya sudah rusak. Walaupun dia tahu akan dimerahi oleh saudara perempuannya, tapi setidaknya dia telah berusaha untuk bertanggung jawab. Pada esok paginya, tepatnya di hari Sabtu, seperti biasa, dia berlari menuju sekolah karena telah bangun kesiangan. Yang pada saat itu, dia telat 40 detik. Tanpa toleransi, harus kembali melakukan push-up seperti biasa. Ada yang aneh ketika Sin Woo akan memasuki ruangan kelasnya. Dimana para ciwi-ciwi menatapnya seolah dia sekarang adalah sebagai idola. Tak berbeda dengan perlakuan teman sekelasnya, mereka semua melihat ke arah Sin Woo dengan penuh kekaguman. Wow! Ternyata penyebabnya adalah video kemarin yang membuat anggota geng sekolah bisa tumbang dengan satu pukulan Sin Woo. Video itu menjadi viral di sekolah. Sontak sosok Sin Woo sekarang mulai disegani dan dikagumi oleh para siswa karena keberaniannya. Sebab sampai detik ini pun belum ada yang berani melawan anggota geng sekolah selain Sin Woo. Merespon kejadian ini, siswa pimpinan geng yang diketahui adalah anak dari pemilik sekolah yang bernama Lee merasa reputasinya akan terancam, maka ia bermaksud akan turun tangan mengajak Sin Woo agar bergabung ke gengnya. Di tempat latihan Sin Woo, kedatangan member baru yang ketampanannya hampir setara dengan saya, beliau pun mulai memperkenalkan diri yang ternyata bernama Jun Gi. Dia juga mengatakan tempatnya sangat nyaman, lengkap, dan bersih, sehingga dipastikan dia akan sering berlatih ke tempat ini. Sepulangnya sekolah saudara perempuannya mengingatkan bahwa videonya tengah viral di media sosial, sehingga sang ayah sekarang juga telah mengetahuinya. Alhasil. Hari berikutnya, seperti biasa, dia terlambat datang ke sekolah karena sudah terbiasa seperti ini tanpa disuruh guru BK pun dia melakukan push-up secara mandiri. Baru saja, duduk di kelas dan sebentar lekas tertidur, Sin Woo diganggu oleh anak buah Sili berikut si Yun Jung yang merasa di atas angin karena mendapat perlindungan bosnya. Tak berselang lama, datanglah Gyuri yang menyuruh para geng On Tohon itu agar tidak mengganggu saudara laki-lakinya. Tiba saat salah satu anggota geng tersebut akan menampar Gyuri dengan tangkasnya Sin Woo menahan dan mengajaknya berduel secara jantan di luar ruangan kelas. Berlatar di teras kelas perkelahian pun terjadi. Dengan skill boxingnya membuat jagoan anak buah kepercayaan Lee pun tumbang. Melihat hal itu, si Yun Jung pun marah dan mencoba keberuntungannya kembali dan akhirnya sudah dapat ditebak dengan satu pukulan dia terkapar hingga tak sedarkan diri. Bel pulang sekolah pun berbunyi yang ternyata Sin Woo masih juga tertidur hingga pada akhirnya sesuai saran temannya dia harus mendatangi dokter untuk berkonsultasi agar merubah habit jeleknya itu menjadi lebih baik. Tapi dokter yang didatanginya pun salah. Dari saat Sin Woo masuk terlihat dokter ini bicara sampai tak berhenti bebahak. Akhirnya dia memutuskan tak jadi untuk berkonsultasi. Sin Woo dipanggil ke ruang ketua osis cantik yang bernama Ji Sung. Wanita cantik ini kagum akan keberanian Sin Woo dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan para geng tersebut. Ji Sung sudah lama menunggu sosok bak pahlawan ini karena guru-guru pun tak berkutik menghadapi geng nakal ini. Alasan yang mendasarinya sebab ketua dari geng ini adalah anak dari pemilik sekolah. Aduh nepotisme kuat. Ji Sung yang terlihat jatuh hati pada Sin Woo pun merayu agar setidaknya dia bisa meredakan kenakalan para geng yang suka mengganggu para teman sekolahnya. Keluar dari ruangan osis Sin Woo dihentikan oleh Lee tanpa banyak nyidul ngaler Lee mengajak Sin Woo bergabung dengan gengnya dengan jaminan uang jajan unlimited dan tidak akan mendapat hukuman jika kesiangan. Hebat eih dari anak penguasa. Sebelum pulang Sin Woo menyempatkan mencari helm untuk diberikan kepada saudara perempuannya yang sedang berulang tahun. Biasanya jam segini Kyuri masih disesana tinju menjadi anak berbakti dengan membantu pekerjaan ayahnya dan pada kesempatan itu dia amat bahagia karena dia tidak diberikan barang yang selama ini dia inginkan. Sebagai balasannya ia pergi ke supermarket membeli sayuran untuk dimasak yang hidangannya akan dispesialkan untuk saudara laki-lakinya tersebut. Berpindah pada Sin Woo yang kehabisan uang saat akan membeli minuman di tas komat beruntung bertemu Ji Sung yang kemudian membayarkannya dengan kartu kreditnya. Sebagai imbalannya Ji Sung meminta pada Sin Woo agar mau diajaknya nongkrong di kape untuk sekedar mengenal lebih jauh. Sementara itu Kyuri sedang memasak makanan spesial kesukaan saudara laki-lakinya setelah makanan tersaji dia bersuka cita menunggu kedatangan Sin Woo namun sayurnya diketahui hampir be'e karena terlalu lama menunggu kedatangan Sin Woo dan setelah dikecewakan cewek pasti masuk ke ya benar Sin berpindah padahal yang mendapat laporan dari anak buahnya bahwa sekarang gengnya sudah hampir kehilangan pamor dampak keberadaan Sin Woo maka dengan marah dia melemparkan HP ROG yang saya idamkan lebarnya munkasayah genjang edit aduh Sin Woo melihat Ji Sung dengan Jun Gi mengobrol di depan tempat latihan karena penasaran dia menanyakan langsung pada Jun Gi ternyata eh ternyata Ji Sung merupakan adik kandung dari Jun Gi tak disangka paman Li datang dan memuji skill tinju Jun Gi jauh lebih baik dibanding Sin Woo degugur teangin celakanya datanglah dokter tukang babahak yang ingin menjadi member di sana dengan tujuan ingin membakar kalori tapi ini sungguh memalukan ketika sang dokter mengungkap bahwa Sin Woo pernah datang juga ke kliniknya berkonsultasi agar tidak selalu tidur saat di kelas ingin membuktikan bahwa dia jauh lebih hebat dari Jun Gi Sin Woo pun giat berlatih mengasah skill boxingnya tibalah Sin Woo di rumah yang ternyata saudara perempuannya masih marah dan belum bisa memaafkan kesalahan yang menurut saya tidak terlalu salah sih tapi faktanya memang sesalah-salahnya wanita pasti laki-laki lebih salah lagi di area sekolah terlihat anggota geng Sili kembali memalak siswa lemah yang kebetulan terlihat oleh si Hera anggota OSIS sekolah itu dan lekas menghentikannya geram dengan semua ini akhirnya ketua OSIS cantik ini memberanikan diri untuk mendatangi ruangan khusus anak pemilik sekolah ini dia meminta agar mereka berhenti melakukan tindakan tidak terpuji ini kalau tidak Sinwoo akan menghentikan mereka untung saja Sili menyukai Jisung jadi dia tidak berani menyakitinya dan dengan sombongnya Li mengatakan bahwa nanti Pak Sinwoo akan menjadi anggotanya seperti biasa Sinwoo di kelas selalu ketiduran hingga tak lama datanglah Jager kelas untuk menghajar Sinwoo kembali beuh salah besar telah membangunkan singa yang telah tertidur alhasil tanpa mengetahui kronologinya yang jelas sang guru bahkan menyalahkan Sinwoo dan memanggil orang tuanya ke sekolah murka dengan kenakalan anaknya akhirnya sang ayah memberikan pelajaran agar tidak sembarangan menggunakan kemampuan tinjunya diharapkan dia bisa meredam emosi selagi masih belum nista maja dan utama di kape biasa Sinwoo menceritakan kejadian tempoh lalu pada Jisung dimana guru BK semena-mena menyalahkannya tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya hanya karena siswa yang dihajarnya adalah teman dari anak pemilik sekolah maka dari itu dia berencana akan berpura-pura bergabung dengan geng itu untuk mengetahui celah kelemahan dan bukti yang akan diberikan kepada pihak sekolah dan benar keesokan paginya Sinwoo menemui Lee untuk menyetujui permintaan Lee bergabung ke gengnya bergabungnya Sinwoo Yunjung merasa kesal tapi apalah daya ini merupakan keinginan bosnya melihat Sinwoo memakai lencana geng sekolah membuat dia lagi-lagi menjadi pusat perhatian tak terkecuali para teman-teman sekelasnya yang kecewa tatkala dia yang dianggap pahlawan sekolah kini malah bergabung dengan geng perusuh untuk menguji untuk menguji kesetiaannya Lee menyuruh Sinwoo bergabung dengan anggotanya untuk memalak siswa lain yang sudah ditargetkan tanpa mereka ketahui Sinwoo diam-diam merekam hasil kejahatan mereka sebagai bukti dampak keputusan ini Sinwoo dijauhi para temannya hingga Gyuri pun kecewa dan membalikan helm hadiah darinya tak kapok-kapoknya kini Yunjung membawa empat anggota gengnya untuk menghajar Sinwoo di sasana tinju tapi dia tidak ada di sana hanya terdapat Junji yang sedang latihan sempat akan merusak properti di sana Junji yang merasa memiliki akan tepat latihan pun menahan dan menghajar mereka sayangnya dia kalah dalam jumlah Junji pun menjadi bulan-bulanan para geng yang tak berguna ini di waktu yang tepat Gyuri datang dan menelpon kantor polisi belum sempat menjelaskan apa yang terjadi dari belakang Yunjung yang bermasker memukulnya hingga dirasa apa yang dilakukan Yunjung berlebihan para anggota lain pun kabur dan meninggalkannya saat tersadar Junji bergegas menelpon Shinwoo agar segera datang ke sana karena dia telah diserang dan Yuri terluka parah berdasarkan informasi dari Junji bahwa dia sempat mendengar nama Yunjung tanpa berpikir lama dia berlari menuju tempat para geng itu berkumpul dengan penuh amarah dia menghajar satu persatu anggota geng tak berguna tersebut setelah mereka terkapar tak lama datanglah siswa paling jago di geng itu tapi melihat Shinwoo pada mode full power maka dengan tendangan si Madun jagoan geng itu pun kalah nah final battle yang ditunggu pun terjadi dimana ternyata si Lee ini merupakan juara MMA yang pantas dia menjadi siswa paling ditakuti di sekolahnya dengan penuh amarah Shinwoo menyerang dia tak dipungkiri stamina Shinwoo sudah terkuras karena telah menghabisi 12 anggota Lee berikut satu jagoannya yang sulit untuk dikalahkan bayangin aja kita melawan 12 orang duh dijamin tepar Lee berbangga karena sudah mengalahkan si Shinwoo tapi tidak secepat itu Perguso Shinwoo kembali bangkit dengan semangat untuk mengakhiri ketidakadilan ini adegan pukul memukul pun terjadi hingga pukulan Shinwoo yang full power itu merontokkan gigi si Lee entah tahu dari siapa Ji Sung menghampirinya Shinwoo langsung memberikan bukti rekaman video kejahatan para geng pada Ji Sung dengan harapan Ji Sung menyampaikan fakta ini pada pihak sekolah mengingat dia adalah sebagai ketua OSIS berkat keberanian Shinwoo sekolah pun bebas dari ancaman geng dan nepotisme pihak sekolah jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan melihat seseorang hanya dari satu sudut pandang karena yang terlihat baik belum tentu baik dan yang terlihat buruk belum tentu buruk saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas dan see you next time selamat 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 selamat